Setelah 35 tahun pemimpin tertinggi umat katolik dunia, Paus akhirnya kembali berkunjung ke Indonesia. Sejumlah persiapan menyambut Paus Franciscus dimatangkan, mulai dari peluncuran perangko edisi khusus Paus Franciscus hingga geladi bersih prosesi penyambutan di Gereja Katedral Jakarta. Menyambut kunjungan Paus Franciscus, siswa-siswi sekolah dasar antusias melakukan geladi bersih paduan suara dengan iringan alat musik angklung di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik seluruh dunia, Paus Franciscus yang melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia dijadwalkan akan singgah ke Gereja Katedral pada Rabu 4 September. Rencananya, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis. Momen bersejarah ini juga dimanfaatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan PT. POS Indonesia yang meluncurkan perangko edisi khusus Paus Franciscus. Perangko ini diharapkan jadi kenang-kenangan bagi umat Katolik di Indonesia. Mengingat kunjungan terakhir Paus ke Tanah Air adalah pada tahun 1989. Penerbitan perangko kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini adalah suatu kehormatan besar bagi Gereja Katolik, khususnya Gereja Katolik di Indonesia. Perangko dalam bentuk pecahan Rp3.500 dan Rp40.000 ini nantinya akan diberkati oleh Paus Franciscus saat misal suci di GBK. Sementara itu, Wakil Ketua MUI menyambut baik kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Kehadiran beliau yang mulia, Holy Pop Franciscus ke Indonesia ini menjadikan memperkokoh persatuan antara Uhwah Basariyah, Uhwah Insaniyah dan untuk menjadikan bersama-sama Uhwah Watoniah bangsa Indonesia ini menjadi lebih kuat. Di Indonesia, Paus Franciscus akan melakukan sejumlah agenda. Di antaranya bertemu Presiden Joko Widodo di istana hingga melakukan Miss Akbar di Stadion Kelora Bung Karno. Tim Liputan melaporkan.